Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya Amin Untuk pertemuan hari ini Kita akan melanjutkan materi minggu lalu Tentang kesebangunan dan kekongruenan Dan pembahasan yang akan kita bahas Yaitu kesebangunan dan kekongruenan pada segitiga Agar dapat memahami materi ini dengan baik Yuk sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini Kekongruenan pada segitiga Dua segitiga yang kongruen itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut Pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang Mungkin kalian masih ingat pada video sebelumnya Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ini istilahnya adalah Bentuk sama Kemudian, kalau sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang Ini istilahnya adalah ukurannya sama Syarat cukup dua segitiga itu disebut kongruen adalah Kita tidak perlu menunjukkan bahwa semua sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar Nah, kita tidak perlu membuktikan langsung membuktikan ketiga sudutnya dan ketiga sisinya tidak perlu Ada istilah syarat cukupnya Nah, apa saja syarat cukup dari dua segitiga dikatakan kongruen Yang pertama, tiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang Jadi, kalau kita lihat dua buah segitiga Sisi-sisinya sama Ini bersesuaian dengan ini Ini ada istilah begini Ada tanda begini, berarti ini artinya sama panjang Ini dengan ini sama panjang Kemudian, ini dengan ini juga sama panjang Ini ada tanda ya, tandanya sama Dan ini juga yang di bawah sama tandanya Berarti ini juga sama panjang AB sama dengan DE AC sama dengan DF BC sama dengan EF Artinya, tiga pasang sisi itu sama panjang Biasa diistilahkan dengan S, S, S Sisi, Sisi, Sisi Nah, kalau kita lihat sisi-sisinya sama panjang semuanya ini Kita tidak perlu lagi membuktikan sudut-sudutnya Karena ini otomatis sudah dikatakan kongruen Otomatis sudah sudutnya sama besar Bisa dihitung atau bisa diukur dengan busur Kalau masih ragu mengenai istilah ini ya Jadi, kita cukup membuktikan Tiga pasang sisi yang bersesuaian itu sama panjang Maka, ini disebut dengan kongruen Ya, mudah sekali kan? Sederhana sekali Kemudian, cara cukup yang kedua Juga bisa kita membuktikan Dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang Dan sepasang sudut yang sama besar Maksudnya apa? Maksudnya begini Ini ada dua buah segitiga Kemudian, ini kita buktikan Pertama dengan ini Ya Kemudian, ini ada sudut nih Sudut A Kemudian, sama nih Ada tanda sama nih Sama dengan sudut D Kemudian, ini juga nih Sisi AB sama dengan sisi DE Artinya, sisi Kemudian, sudut sisi S SDS Sisi Sudut sisi Nah, kalau sudah seperti ini Maka, dia disebut dengan kongruen Gak perlu lagi kita mencari sisi yang di sini Gak perlu kita membuktikan BC sama dengan OF Gak perlu Atau kita membuktikan sisi B dengan sisi E Nah, sudut B dengan sudut E Gak perlu ya Kita cukup membuktikan S S, D, S Maka disebut dengan kongruen Maka sudah terbukti dia kongruen Atau, kita bisa juga melihat seperti ini Dua pasang sisi Nah, ini Nah, ini Dengan ini Kemudian Ini Dengan ini Kemudian, sudut Nah, sisi Sisi sudut Kalau seperti ini juga bisa disekatkan sebagai kongruen Ya Nah, sekarang salah cukup yang ketiga Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar Dan sepasang sisi sama panjang Dua pasang sudut Sudut ini A Dengan D Apalagi Oh ini B dengan E Kemudian, sisinya adalah sisi AB Sama dengan sisi D Sudut Sisi Sudut Ya Jadi Kalau sudah kelihatan sudut sisi sudut Maka ini dikatakan sebagai kongruen Gak perlu lagi juga kita mencari panjang AC Panjang DF Atau sudut C dengan sudut F Gak perlu ya Kita sudah melihat Oh, kalau misalnya sudut sisi sudutnya sudah sama Gak perlu lagi kita buktikan Karena ini sudah pasti Sudah cukup untuk membuktikan bahwa dua segitiga ini kongruen Nah, atau bisa juga seperti ini S Nah, ini S Ini bersesuaian dengan ini sisinya Kemudian sudutnya ini dengan ini Kemudian ini sudutnya juga dengan ini Sudut ini Sisi Sudut Sudut Ya Sudutnya ada dua Sisinya ada satu Sisi Sudut Sudut Sisi Sudut Sudut Maka terbukti dia kongruen Nah, sekarang kita lihat Contoh soal Nih Segitiga ABD 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 Dengan segitiga ABC ABC Ya, kongruen Ya, diketahui dua segitiga ini kongruen Karena memenuhi syarat kongruensi yang mana Nah, cara membuktikannya seperti ini AD Sama dengan BC Ya, ya Karena ada tanda ini Kemudian, apa lagi Sudutnya D, AB Sudut ini Sama dengan sudut ABC A, B, C A, B, C Yang ini Nah, sama ya ini ya Karena tanda ini tadi Tanda ini berarti Sama Lalu Apa lagi AB sama dengan AB Nah, ini kan Ini kan segitiganya yang ini Nah, yang ini kan Nih Sedangkan yang ini Itu yang ini segitiganya Nah, nanti Panjang ini kan sama nih Panjangnya Berarti panjangnya adalah AB Berimpit D, AB dengan ABC Sama sisi yang dibawah itu sama-sama A, AB Sehingga AB sama dengan AB Berimpit Jadi, kita katakan bahwa Segitiga ABD Kongruen dengan segitiga ABC Berdasarkan syarat kongruensi yang mana Ini Sisi Kemudian Sudut Kemudian Sisi Jadi S S, D, S Terbukti dia kongruen Oke ya Contoh kedua Nah, ini ada dua buah segitiga Pada gambar di samping Segitiga ABC Kongruen dengan segitiga D, E, F Nah, panjang E, F adalah Nah, kamu lihat Disini katanya dia kongruen Kalau kongruen berarti Sisinya sama Panjang Sisi yang bersesuaian Nah, kamu lihat nih Kira-kira AC ini 6 cm Sama dengan yang mana Nah, AC-nya ini Apa sama dengan D, F AC ini adalah Sisi Yang sebelah sininya Tanda sudut ya Titik hitam dan X Nah, jadi AC ini otomatis dia sama dengan yang ini Nah, 6 Ya Nah, ini kan diantara dua sudut yang diketahui nih Jadi, AC itu sama dengan D, E Lalu yang berikutnya apa Yang X Ini misalnya Yang X ini berhadapan dengan AB Sudut ini Ini berhadapan dengan AB Berarti Ini Sudut X-nya berhadapan dengan D, F Berarti disini adalah 7 Eh, disini adalah 5 ya 5 cm Apa otomatis yang disininya adalah 7 cm Ya Nah, segitiga pada soal Merupakan dua segitiga yang kongruen Sisi OF Bersesuaian dengan Sisi BC Jadi, panjang OF adalah 7 cm Nah, betul ya Bahwa panjang OF adalah 7 cm Contoh berikutnya Contoh berikutnya Contoh 3 Ini ada di gambar segitiga Diketahui segitiga POR Dan segitiga QOR Itu kongruen Tentukanlah pasangan sudut yang sama besar Nah, segitiga POR Berarti yang sebelah kiri ini Itu dan segitiga QOR ini kongruen nih Yang kanan Maka, sudut yang sama besar yang mana? Nah, sudut OPR Yang ini Ini bersesuaian dengan OQR Kemudian Sudut POR POR Yang ini Siku-siku juga nih Bersesuaian dengan QOR Berarti sama Kemudian PRO Yang di atas ini Ini akan sama dengan QRO Yang ini Nah ya Sudah ya Dapat ya Pasangan sudut-sudutnya yang sama Besar Sekarang contoh 4 Nah, ada Dua segitiga Jika diketahui Kedua segitiga tersebut kongruen Dan sudut AC adalah 64 derajat Maka tentukan Panjang OF Dan besar sudut F Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama Segitiga ABC Dan segitiga DOF Itu kan kongruen Maka Sisi-sisi yang bersesuaian Itu sama besar Sisi AC AC yang sebelah sini Itu sama dengan OF Ini sisi yang paling pendek Maka juga akan sama dengan Sisi yang paling pendek Maka disini 10 Kemudian AB Ini 12 Kan sudah sama dengan DF Karena sama-sama diketahui 12 Kemudian yang satunya otomatis BC ini Sama dengan DE Nah, sehingga Panjang sisi OF Nah, OF yang ditanyakan tadi Itu adalah 10 Karena sama dengan Panjang sisi AC Kemudian sudutnya Sudut-sudut yang bersesuaian Itu sama besar Nah, sekarang kamu lihat Sudut B 40 derajat ini Akan Sama dengan Sudut T Karena sudah diketahui Soal Dan sudut C Sudut ini Nah, ini sama dengan yang mana nih? Nah, ini sudut C ini Berhadapan dengan Sisi yang panjangnya 12 Kalau yang di bawah Yang berhadapan dengan Sisi 12 apa? Itu yang ini Maka, sudut E Itu akan sama dengan Sudut C Sudut C kan diketahui 64 64 derajat Berarti sudutnya ini Juga 64 Jadi sudut E adalah 64 Maka, sudut F nya berapa? Nah, sudut F Itu adalah Sama dengan Sudut A Yaitu 180 derajat Karena kan jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat Jadi, 180 derajat Dikurangi Sudut yang ini Sudut B Ditambah sudut C Sudut B 40 Sudut C nya 64 Jadi, dapatkan 180 Dikurangi 104 Yaitu 76 derajat Jadi, sudut F nya adalah 76 derajat Nah, sekarang contoh kelima Tentukan Banyak pasangan segitiga yang kongruen pada gambar di bawah Nah, ini gambarnya Kira-kira ada berapa pasang segitiga nih? Nah, kita akan lihat Yang pertama Segitiga yang ini Ini sama dengan yang mana kira-kira? Iya, yang ini ya Nah, jadi ini Satu pasang Lalu, yang mana lagi? Nah, yang ini Dengan Yang ini Ya, segitiga ya Dua pasang Apa lagi? Apakah yang ini dengan yang bawah? Ini kongruen nggak? Nggak kongruen ya? Nggak ya? Oke, yang mana lagi kira-kira? Nah, yang ini Ini Dengan yang ini Jadi Ada berapa? Ada Tiga pasang segitiga yang Kongruen Yang ini kenapa nggak sama dengan ini? Yang ini yang atas ini Dengan yang bawah kenapa nggak sama? Karena Yang di atas ada tanda ini yang di bawah nggak ada Jadi nggak bisa dikatakan sama Sama ya Jadi ada tiga pasang segitiga kongruen Kesebangunan pada segitiga Dua segitiga yang sebangun mempunyai sifat-sifat sebagai berikut Satu Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar Kemudian Sisi-sisi yang bersesuaian Sebanding Atau Perbandingannya Perbandingan sisinya sama Untuk menunjukkan bahwa dua segitiga sebangun cukup ditunjukkan salah satu dari kedua syarat tersebut Kemudian sifat yang satunya lagi otomatis berlaku Sebagai akibat dari kesebangunan Perhatikan kedua segitiga di bawah ini Ada dua segitiga ABC dan PQR Sudut-sudut yang bersesuaian yang mana? Sudut A dengan sudut P Yaitu sudut CAB dengan sudut RPQ Kemudian Sudut yang di atas yaitu sudut ACB bersesuaian dengan sudut PRQ Artinya sama Sudutnya besarnya Kemudian yang satunya sudut CBA Ini itu bersesuaian dengan sudut PQR Jadi ini sama dengan yang ini Kemudian perbandingan sisinya Perbandingan sisinya Yang pertama AB yang ini Ini dia bersesuaian dengan PQ Berarti 8 banding 4 Kita sederhanakan menjadi 2 banding 1 Kemudian AC AC 4 banding PR Berarti 4 banding 2 Yaitu disederhanakan menjadi 2 banding 1 Dan yang terakhir BC 6 Dibandingkan dengan QR 3 6 banding 3 Yaitu 2 banding 1 Nah kamu lihat perbandingannya sama semua 2 banding 1 semua Sehingga kedua segitiga ini Itu adalah Sebangun Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar Dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding Atau mempunyai perbandingan yang sama Maka segitiga ABC dan segitiga PQR Itu adalah sebangun Sekarang kita lihat contohnya Pada gambar di atas Segitiga ABC sebangun dengan segitiga DOF Nah jika panjang AC 12 cm Ini 12 12 cm Tentukan panjang DOF-nya Kalau sebangun tadi kan perbandingannya sama Dengan menggunakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian AC ini Ini bersesuaian dengan DOF ya AC banding DOF itu Jadi 15 banding 10 Jadi kita masukkan nilainya AC nya 12 Dibanding DF Tama dengan 15 banding 10 Kemudian kita kali silang Jadi 15 nya dengan DF Kemudian 12 nya dengan 10 Sehingga DF nya adalah 12 kali 10 dibagi 15 Boleh sama-sama dibagi 5 Ini 2 Ini 3 Nah 12 Bisa dibagi 3 Bisa nggak? Bisa ya Habis Ini 4 Berarti jawabannya 4 kali 2 Bagi 1 Berapa 4 kali 2? Berarti DF nya adalah 8 DF adalah 8 cm Nah ya Itu cara menjawabnya Sekarang contoh 2 Contoh soal cerita nih Pebri mempunyai tinggi badan 150 cm Ia berdiri pada titik yang berjarak 10 meter Dari sebuah gedung Nah ujung bayangan Pebri berimpit dengan ujung bayangan gedung Jika panjang bayangan Pebri adalah 4 cm Maka tinggi gedung adalah Nah ini gedungnya Kemudian bayangan gedung itu sampai sini Titiknya nih Jadi bayangan itu sepanjang ini Sedangkan Pebri jaraknya ke gedung itu adalah 10 meter Dan jarak bayangan Pebri itu adalah 4 meter Panjang bayangan Pebri ke sini 4 meter Sehingga Berapa panjang bayangan gedung? Panjang bayangan gedung itu adalah 4 tambah 10 Yaitu 14 Sedangkan panjang bayangan Pebri adalah 4 meter Tinggi Pebri nya 150 Dan tinggi gedungnya itu yang ditanyakan Nah caranya Kita pakai perbandingan BE banding CD Tinggi Pebri dibanding tinggi gedung Itu akan sama dengan AB banding AC Bayangan Pebri dibagi bayangan gedung Sehingga PO nya 150 Tinggi Pebri Banding CD CD nya kan belum diketahui ya CD nya tinggi gedung Sama dengan AB nya 4 4 dibagi 614 Nah kemudian Kita bisa menghilangkan satuannya saja Supaya lebih mudah Karena sama-sama M ini ya Sama-sama meter Kita hilangkan saja meternya Kemudian disini cm nya Sengaja saya hilangkan Supaya nanti CD nya juga kita anggap menjadi cm Jadi tidak usah ditulis ya Kita penyederhanaan saja Kemudian disini kita kali silang 150 x 14 Itu sama dengan 4 x CD Kemudian CD nya berarti 150 x 14 Dibagi 4 Nah berarti jawabannya Ini kan bisa sama-sama dibagi 2 7 2 Kemudian 2 dengan 150 75 x 7 Hasilnya 525 cm Jadi tinggi gedung tersebut adalah 525 cm Atau kalau dijadikan meter 5,25 meter Nah sekarang contoh ketiga Contoh ketiga dari kesepangunan Nah ini kamu lihat Ada gambar segitiga PQR Dengan panjang sisi 10 cm 8 cm Dan 4 cm Kemudian segitiga STU Yang diketahui panjang SU nya 6 cm Nah pertanyaannya Apabila segitiga PQR Dan segitiga STU Sebangun Maka berapakah panjang sisi TU dan ST Berarti yang ini dan yang ini Nah cara mencarinya Kita menggunakan rumus Perbandingan dari Sisi-sisi yang bersesuaian Karena dikatakan Diketahui pada soal bahwa Segitiganya itu adalah Sebangun Jadi kita cari Sisi-sisi yang bersesuaian Itu perbandingannya berapa Nah ya Jadi kamu lihat disini Kira-kira PQ ini Bersesuaian dengan yang mana Nah ini ada tanda X Dan tanda Lingkaran Ya Kamu lihat Berarti Nah disini ya Jadi yang 10 cm ini PQ itu bersesuaian dengan yang di atas ini ya Kemudian apa lagi Kemudian Ini PR Ini bersesuaian dengan SU Ya Dan QR-nya Yang 8 cm Otomatis bersesuaian dengan TU ya Nah coba kita lihat Nah PR banding SU Nah PR itu yang ini Ini dengan yang ini Kemudian QR dengan TU Berarti ini Nah dengan yang ini ya Kemudian PQ Yang di bawah Dengan ST Yang di atas ini ya Nah jadi itu yang Bersesuaiannya Nah sekarang Kita masukkan angka-angkanya Nah PR 4 SU-nya 6 Berarti 4 banding 6 Sama dengan QR-nya 8 TU-nya belum diketahui Kemudian PQ-nya 10 ST-nya Juga belum diketahui Nah karena yang ditanyakan adalah TU dan ST Jadi kita cari satu persatu Nah ini kan yang diketahui Perbandingannya yang ini 4 banding 6 Sehingga 4 banding 6 ini Akan kita pakai Untuk mencari TU Dan mencari ST Caranya Yang pertama kita cari TU dulu Jadi yang kita pakai Perbandingan yang ini saja Yang dua macam ini 4 banding 6 Sama dengan 8 banding TU Ya Kemudian Seperti biasa Ini kita kali silang Berarti 4 kali TU Sama dengan 8 kali 6 Berarti TU-nya adalah 8 kali 6 Bagi 4 Bagi 4 2 Ini 1 Berarti 2 kali 6 Hasilnya 12 Ya Jadi TU-nya 12 cm Kemudian untuk mencari ST Kita pakai ini juga 4 per 6 Jadi 4 per 6 Itu akan sama dengan 10 bagi ST Kali silang Berarti 4 kali ST Sama dengan 10 kali 6 Berarti ST-nya 10 kali 6 Bagi 4 60 Bagi 4 Hasilnya ST adalah 15 cm Nah jadi sudah didapatkan Bahwa TU-nya 12 Dan ST-nya adalah 15 Jadi kuncinya Untuk mendapatkan Hasil dari soal-soal Yang mirip seperti ini Kamu harus tahu dulu Pasangan sisi-sisi yang Bersesuaian Atau sisi-sisi yang Sebanding tadi ya Nah sekarang kita lanjutkan Contoh keempat Nah disini ada Gambar segitiga Dengan panjang sisi-sisinya Seperti ini Disini 20 Di bawah sini 6 Kemudian disini 9 Di sebelah sini 15 Kemudian disini ada X Kemudian yang Tiga Yang kecil ini ada Y Pertanyaannya Nilai X dan Y adalah Nah Ini adalah 2 buah segitiga Yang sebangun Nah sekarang kita lihat Untuk memudahkan kita Ini kita pisahkan segitiganya Nah Nah sekarang kelihatan Sudah dengan jelas Bahwa ada 2 buah segitiga Yang sebangun Nah Cara kita menyelesaikannya Seperti tadi Dengan menggunakan Perbandingan sisi-sisi Yang bersesuaian Yang mana yang bersesuaian Yang 6 6 ini Dengan Dengan 6 Tambah 9 Jadi 6 Bagi 6 Tambah 9 Sama dengan Y Yang tegak Dengan yang 20 Karena sama-sama posisinya tegak Y per 20 Kemudian yang miring X Dibagi 15 tambah X Sepanjang ini Nah kemudian Untuk mencari nilai Y Maka kita gunakan Perbandingan Ini Dan ini Berarti 6 Bagi 6 tambah 9 Sama dengan Y per 20 6 per 15 Sama dengan Y per 20 Seperti biasa Ini kita kali silang 6 kali 20 Sama dengan Y kali 15 Berarti Y nya 6 kali 20 Bagi 15 Nah ini kita bagi 5 ya Jadi sini 3 Sini 4 Berarti Nah ini boleh lagi dibagi 6 bagi 3 kan 2 Berarti 2 kali 4 Jadi dapat Y nya adalah 8 Nah kemudian Untuk mencari nilai X Juga sama Kita pakai Perbandingan yang ini Karena ini diketahui Dua-duanya Jadi mudah 6 per 15 Sama dengan X Bagi 15 Tambah X Kita kali silang lagi Berarti 6 Dikalikan 15 Tambah X Ini kita kurung dulu ya Karena ini tadi miliknya Penyebut dari X Jadi kita kurung disini Sama dengan X kali 15 Nah kemudian disini Kita gunakan sifat distributif Nah berarti 6 kali 15 Itu 90 Kemudian ditambah 6 kali X Yaitu 6 X Sedangkan di ruas kanannya X kali 15 Yaitu 15 X Sehingga didapatkan 90 Sama dengan 6 X yang kita pindah ruas Menjadi negatif Jadi 15 X Dikurang 6 X Yaitu 9 X Nah kemudian Terakhir Berarti X nya adalah 90 dibagi 9 Ya hasilnya adalah 10 Jadi didapatkan Nilai X nya 10 Dan Y nya adalah 8 Nah begitu ya Contoh soal nomor 4 Nah kemudian Kita lanjutkan Dengan soal Dengan contoh soal Yang terakhir Itu Coba cerita lagi Nabi dan Sukro Mendapat tugas Mengukur lebar sungai Di seberang sungai Terdapat sebuah pohon Untuk itu Mereka menancapkan tongkat Pada posisi A B C dan D Dengan ukuran Seperti pada gambar berikut Nah Seperti ini Jadi Ini ada sungai Sungai lebarnya Seperti ini Kemudian Dia tancapkan Tongkat Di 4 titik Seperti ini Supaya bisa menemukan Lebar sungai Dengan konsep Kesebangunan Jadi ini memudahkan Untuk menghitung Lebar sungai Tanpa perlu kita Menghitung dari ujung Kiri Atau ujung atas sini Ujung pohon Sampai ke bawah kan Mungkin panjang sekali ya Sungainya Jadi kita agak susah menghitung Tapi kalau menggunakan konsep Kesebangunan Akan lebih mudah Nah Jadi ini gunanya dari Kesebangunan segitiga Nah bagaimana caranya Menghitung lebar sungai Dengan menggunakan konsep segitiga Yaitu Seperti yang digunakan oleh Nabil dan Sukro ini Yaitu dia menancapkan 4 buah tongkat Pada titik A B C dan D Berikut ini Nah caranya Kita perhatikan Disini pohon Kita simbolkan dengan E Kemudian ini A B C D nya Nah Ini adalah 2 buah segitiga Nah Jadi kelihatan Segitiga nya adalah Sebangun Ya Penyelesaiannya Seperti yang tadi Kita tentukan dulu Sisi-sisi yang bersesuaian Kita mencari lebar sungai Lebar sungai itu adalah Yang ini Kesini Berarti D Ke O Nah ini adalah lebar sungainya Jadi D O Banding A O Ya Sama dengan Yang diketahui yang mana Nah yang ini C D Banding A B Jadi 6 Dan 8 nanti ya Masukkan angkanya D O Belum diketahui Bagi A O A O itu berapa A O ini adalah jumlah dari A D Ditambah D O ya Sama dengan C D C D nya 6 A B nya 8 Nah kemudian Kita masukkan angkanya D O kan belum diketahui Jadi gak usah dimasukkan dulu A D nya sudah diketahui Yaitu M 4 Jadi seperti ini Kemudian Kita kali silang Berarti D O kali 8 Sama dengan 6 kali dalam kurung 4 tambah D O D O kali 8 Itu adalah 8 D O Kemudian 6 kali 4 24 Kemudian 6 kali D O 6 D O Hingga hasilnya Kita pindah ruas Kita kelompokkan yang sejenis Berarti 8 D O Ini menjadi negatif Berarti 8 D O dikurang 6 D O Sama dengan 24 Berarti 2 D O Sama dengan 24 D O nya adalah 24 dibagi 2 Yaitu 12 meter Jadi lebar sungai Bukan DP Lebar sungai Atau D O nya Adalah 12 meter Bagaimana Anak-anak Kalian sudah memahamkan Apa yang sudah dijelaskan Dalam video Pembelajaran Yang sudah kalian Tonton Dan untuk tugas hari ini Silahkan Kalian salin Kembali Materi Yang sudah Kalian Pelajarin Tadi Dan Kerjakan Latihan Soal berikut Di Buku Matematika 2 Atau Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan ya Semoga Kalian Benar-benar Dapat memahami Materi Yang sudah kalian Simak tadi Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai bertemu Di pertemuan berikutnya Selamat menikmati 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 Terima kasih.